Intro Hai, welcome to Artokals Hari ini video perdana di bulan Februari Dan lagi panas nih gangguan sana sini Yang heboh ngomongin pemilu Malah berujung memecah belah persatuan Yaudah sambil ngeliatin para anggota KPPS Yang sedang ditraining Waktunya ngebahas yang seru Sesuai dengan permintaan kamu Pria ini bernama Samuel Meninzor Yang lahir tahun 83 Dan berasal dari kota Palikir di Mikronesia Dia merupakan anak bungsu Dari empat bersaudara Namun orang tuanya udah lama meninggal Dan sejak tahun 2010 Samuel sudah menjadi anak buah kapal Berlayar mengelilingi dunia Itu makanya dia susah dapet jodoh Karena emang jarang di daratan Abang-abangnya udah nyuruh cari istri Dan menetap di Palikir Namun karena jiwa dan rezekinya di lautan Ya kebanyakan nanti-nantinya Tahu sendiri pekerjaan di lautan itu kan butuh waktu Nggak sebentar sekali berlayar Itu juga yang dijalanin sama Samuel Yang terakhir ikut pelayaran tahun 2013 Dan terjadi kecelakaan kecil yang membuat kepalanya terbentur hebat di kapal Matanya juga terluka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit yang berada di Hong Kong Bukannya langsung balik ke negaranya melalui darat Malah dia maksa ikut bersama sang kapten dan awak lain menyelesaikan tugas mereka Setahunan dia bekerja dalam kondisi mata yang nggak begitu sehat Namun tetap menunjukkan keprofesionalannya Rawat jalan di kapal Pada awal tahun 2019 Seorang teman yang juga anak buah kapal Bernama Al-Nolfo Gayon usia 58 Berhenti pulang di persinggahan kota Santos negara Filipina Ternyata Samuel minta ngikut sama Al-Nolfo Yang merupakan sahabat terdekatnya Hubungan mereka seperti ayah dan anak Makanya saat itu nggak tiga juga dan diajakin ke rumahnya Dari sini Samuel cerita secara belak-belakan Kenapa menolak pulang ke Mikronesia Karena abang-abangnya nggak peduli lagi sama dia Semua kakak iparnya hidup pas-pasan dan rasa egoisnya tinggi Bahkan menurut Samuel kakak ipar tertuanya pernah berusaha untuk meracuni saat dirinya nganggur Sebab dianggap cuma jadi beban keluarga Itu makanya dia males ngumpul di tanah kelahiran Udah yatim piatu serta ngerasa disisihkan sama keluarga abang-abangnya Apalagi matanya bermasalah gini Bisa-bisa dibuang kali Diracun tanpa ketahuan Dia ingin menjalani perawatan di mana Arnolfo berada Minta surat rujukan dari perusahaannya untuk berobat di Filipina Tentu aja lelaki itu dan keluarganya menerima dengan lapang dada Dua bulan setelah berlabu ternyata Pak Arnolfo harus berangkat lagi berlayar Dan menitipkan Samuel pada seorang teman yang bernama Romel Subra Karena kalau tinggal di rumah Arnolfo kan cuma ada istri sama anak-anaknya yang nggak bisa bahasa Inggris Susah ngobrol dan takut dikira macem-macem sama orang Pak Romel nggak keberatan karena Samuel kemudian ngasih tabungannya untuk bantu beli makanan Biaya berobat dari perusahaannya juga masih berjalan Sampai kemudian rumah Pak Romel kedatangan tetangga kompleks seberang bernama Bea Lobardio berusia 61 Yang gayanya centil dan selalu berpenampilan seperti masih umur belasan Bea pertama kali ngeliat Samuel langsung iba sekaligus menyukai perawakan lelaki tersebut Tubuhnya kekar dan warna kulitnya yang eksotik bikin pikiran Bea traveling kemana-mana Pasti anunya juga tebal dan legam Beliau suka yang begitu Karena Bea juga jago bahasa Inggris dulunya mantan guru les ya Makanya kemudian banyak ngobrol dan makin dekat Malahan Pak Romel langsung nyuruh Bea Kalau emang mau bawa aja Samuel ke rumahnya juga nggak apa-apa biar makin akrab Wanita itu seneng banget dan minta diantar naik mobilnya Pak Romel Sementara Samuel sih ngikut aja Dia ngerasa bahwa Pak Romel keberatan dengan kehadirannya Jadi pindah ke tempat ibu Bea juga nggak apa-apalah Si ibu Bea ini bekerja sebagai pemasak makanan di sebuah usaha kuliner dekat rumahnya Dia juga terkadang jualan baju dan ikan kalau emang lagi ada orderan Usia 61 baginya bukan penghalang melakukan berbagai aktivitas Dia rajin yoga, jogging, dan kegiatan lain yang ada selfie-selfie-nya Udah punya seorang putri bernama Daphne Serta lima orang cucu yang tinggalnya di Davao Sementara Bea tinggal sendirian di rumah peninggalan suaminya Dan memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Jairo Ramos Usia 55 yang dikenalnya dari tempat yoga Tapi hubungan mereka nggak akur-akur amat Karena ibu Bea suka jelalatan matanya kalau ngeliat cowok-cowok yang lebih muda Pak Jairo baginya udah peyot dan dianggap sebagai pengisi waktu senggang aja Kalau pas lagi kosong gebetan Beberapa hari tinggal di rumah Bea Nampaknya Samuel ngerasa dijaga dengan baik Rutin ikut pemeriksaan ke rumah sakit Elizabeth bersama wanita tersebut Yang memperlakukannya bagai raja Dan tentu aja Bea ngerasa dirinya adalah ratu Mereka disitu sebagai raja dan ratu Kenyataannya mata Samuel yang sulit ngeliat dan gelap sama sekali Itu dia ngomong keinginan untuk bisa ngeliat wajah Bea Dia sering menduga-duga kecantikan paras bidadari tersebut Ini bikin Bea kaget Karena dia sempat ngira Samuel masih bisa ngeliat dikit Ternyata udah gak bisa sama sekali toh Makanya pada bulan April 2019 pada suatu malem Bea cerita pada Samuel tentang dirinya Ngaku sebagai wanita berusia 36 tahun yang sebaya dengan lelaki itu Ngaku emang punya pacar bernama Jairo Tapi sering mendapat perlakuan kasar dan tentu aja ngaku Belum pernah menikah serta masih perawan Rapet serapet-rapetnya karena belum pernah disentuh pria manapun Masih aroma rumput segar Tentu aja Samuel percaya karena emang belum pernah ngomong Dan ketemu langsung sama putri Bea si Daphne di luar kota Pajairo juga gak pernah diizinkan masuk ke rumah Sejak kemunculan Samuel di sana Yang dirasakan adalah sentuhan tangan lembut dan hangat dari wanita itu Yang sering memberikan kenyamanan Masakannya juga enak Ucapan kata-katanya sopan di telinga Yang pasti kalau siang suka ditinggal kerja sama Bea Tetep aja betah karena mulai belajar mengenal isi rumah Bea dengan baik Bahkan dia berniat nih jika matanya sembuh bisa ngeliat dan berlayar lagi Bakal menjadikan Bea sebagai istri Akan dibawa pulang ke palikir dan bikin pesta besar-besaran Bahkan semasa tinggal bersama perempuan itu sering juga ya diajakin ke gereja Yang ngebut sambil semakin bulat dekatnya untuk menikahi Bea Si wanita penolong yang masih perawan ting-ting dan beraroma rumput Jepang Ternyata yang namanya tetangga langsung tahu aja kalau ada yang janggal muncul di sekitar Hal mengenai Bea tinggal dengan pria asing sampai di telinga Jairo yang datang ke sana marah-marah Karena ngerasa dia kan masih jadi kekasih Bea Namun perempuan itu melarangnya masuk ke dalam serta bercerita Bahwa memang ada pria yang merupakan sahabatnya bernama Samuel Matanya gak bisa ngeliat dan mentalnya sedang down Jangan diganggu dulu Sementara Bea kepada kepala lingkungan gak begitu sulit ngejelasinnya Pernah bertemu langsung di rumah sakit Elizabeth Dan ngeliat kondisi Samuel Jadi pak ketua gak terlalu mempermasalahkan Karena udah diceritakan mengenai keadaan lelaki itu Meskipun gak ngobrol langsung karena perbedaan bahasa Bahkan beliau juga udah baca langsung ya surat izin tinggal sementara pemuda tersebut Yang dikatakan berada di sana untuk kebutuhan pengobatan Sang putri Daphne akhirnya muncul ke sana langsung dari luar kota Karena dihubungi pak Jairo Dia penasaran sama lelaki yang ada di rumahnya Karena pak Jairo banyak melebih-lebihkan cerita Perempuan itu gak bisa berbuat banyak ketika ketemu langsung sama Samuel Iba juga dia Cuma bisa bilang hello Sebab yakin pasti mamanya udah banyak cerita mengenai dirinya pada lelaki tersebut Sementara di hari lain Bea bilang pada Samuel bahwa si Daphne yang kemarin datang merupakan keponakannya Dua bulan sejak kemunculan Samuel di sana ternyata Bea makin cuek sama Jairo Dia pun kemudian memutuskan hubungan asmara mereka yang tentu aja bikin lelaki itu ngamuk Dia yakin banget semua ada hubungannya sama Samuel Mulai bikin kericuhan dengan ngomong ke warga bahwa Bea dan Samuel terlibat jalinan cinta dan hidup saatap tanpa ada ikatan pernikahan Sempet ya ada protes hingga Bea muncul sendirian menghadapi warga lain di rumah kepala lingkungan Sambil juga ngebawa surat izin tinggal dan keterangan dokter Yang menyatakan bahwa Samuel sedang mengikuti masa penyembuhan matanya Bahkan dengan beraninya wanita itu bilang dia memang memiliki hubungan asmara dengan Samuel dan akan segera menikah Itu tunangannya Jadi jangan pada rese Semakin hari Samuel ngerasa makin sayang sama Bea Dia tahu ada beberapa warga yang protes dengan kehadirannya di sana Tapi mau ngejelasin juga susah karena matanya gak bisa ngeliat dan bahasanya berbeda Apa yang diterangkan sama Bea dia nurut aja Katanya semua udah beres ya beres lah itu Sampai akhirnya pun Bea mulai iseng tangannya memegang wajah Samuel Menyentuh dada dan pahanya yang bikin pria tersebut bergetar dari ujung kaki ke ujung kepala Bikin aliran darahnya berdesir kuat kayak seluncuran Jantungnya berdegup kencang seperti genderang yang mau perang Inilah yang dinamakan cinta terbalut hasrat bergelora Dia mulai menarik tubuh Bea mendekatinya Walau terasa kulit Bea agak kendor Tapi dia gak peduli karena deburan gejolak sudah gak mengenal kulit keriput Yang penting dia nyaman dan mau menyatukan tubuhnya ke tubuh Bea Yang menurut fantasinya adalah gadis perawan idola bertubuh kencang Kembang desa dengan bodi layaknya jam pasir Glowing, simmering, serta sparkling Hari Rabu malam 31 Juli 2019 Jadi hampir 4 bulan setelah Samuel tinggal bersama dengan Bea Wanita itu keluar dari supermarket sekitar jam 9 dan bertemu dengan Jairo di pinggir jalan Dekat minimarket tadi ya Terjadi keributan yang kemudian membuat Bea menampar wajah Jairo dan malah dibalas dengan menendang perut wanita tersebut Beberapa pejalan kaki sempat kaget ada pasangan kakek nenek berantem Tapi mikirnya itu pasangan suami istri sampai gak pada mau peduli Takut dianggap ikut campur Dalam beberapa menit kemudian Jairo mendorong tubuh Bea ke dalam gang yang agak sempit sambil terus berkata kasar Wanita tersebut ngambil sendal yang dikenakan dan dipakai untuk memukul kepala Jairo berulang kali dengan keras Sampai keadaan jalanan agak sepi dan mereka kemudian cuma bisa pandang-pandangan dalam gang dengan penuh emosi Pak Jairo gak rela diputusin tanpa alasan jelas Apalagi Bea bilangnya mau nikah sama Samuel Hingga tiba-tiba lelaki itu ngelihat ada potongan kabel listrik di aspal dan digunakan langsung untuk menjerat leher wanita pujahan hatinya Si Bea coba teriak namun tenggorokannya gak ngeluarin suara Dia coba menjambak rambut Jairo namun gagal terus Beberapa emak-emak yang lewat kaget dan mulai menjerit sambil coba melerai mereka Wajah Bea semakin membiru Sementara Pak Jairo gak mau melepaskan jeratan tangannya pada kabel di leher Bea Sampai keadaan semakin ramai dan dipisah Akhirnya berhasil ngebawa perempuan itu ke rumah sakit Elizabeth untuk mendapat perawatan Sempat menjalani masa pengobatan selama 3 hari Namun sayang nyawa Bea tidak tertolong akibat kerusakan pada tenggorokannya Hingga akhirnya Pak Jairo yang tadinya ditahan karena penyerangan sudah berubah menjadi tersangka penghabisan nyawa Setelah kejadian ini si kepala lingkungan segera menghubungi pihak berwajib karena Samuel kan jadi sendirian di rumah Bea Mereka gak ngerti bahasanya Ya kalau mau dipulangin silahkan dipulangin Ini yang kemudian membuat pihak kepolisian banyak menanyai dan bercerita pada Samuel mengenai apa yang telah terjadi Lelaki itu menangis sedih mendengar kepergian Bea Orang yang sangat dicintai dan yang benar-benar mengerti keadaannya Dia itu kekasihnya yang sudah dijanjikan akan segera dinikahi Apalagi kalau sampai kehabisan nyawa di tangan mantan pacarnya Perih banget hati ngedengernya Namun saat dikasih tahu bahwa sebenarnya Bea udah punya cucu dan berusia 61 tahun Samuel kaget dan bingung Takutnya ini bukan Bea pacarnya apa gak salah orang Diwakili pengacara Michelle Paet kemudian lelaki itu mendapatkan semua penjelasan Bahwa wanita yang selama 4 bulan menjadi kekasihnya Yang mengurus makanan dan kesehatannya Yang dia cicipin dengan ganas di atas ranjang sepuas hatinya Bukanlah gadis perawan usia 36 seperti yang diceritakan Cucunya lima dan kulitnya tidak sekencang yang dianggankan oleh Samuel Pantesan aja dia sempat ngerasa aneh saat diranjang Rasanya agak berbeda dengan cewek-cewek muda yang pernah diicipnya saat masih doyan jajan Tapi karena matanya gak bisa lihat dan Bea juga pribadi berjiwa malaikat Dinikmatin aja sama dia dengan sepenuh hati Dua bulan setelah peristiwa ini ternyata Samuel dijemput oleh salah satu abangnya untuk pulang ke Mikronesia Dia tidak mendapat hukuman apa-apa karena dianggap tidak terlibat langsung dengan perseturuan antara Bea dengan Jairo Karena wanita itu yang telah banyak berbohong mengenai keadaan Dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Jairo Dia selama ini udah punya tabungan bersama dengan Bea Yang rencananya akan digunakan untuk membiayai pernikahan mereka Semua uang itu disimpan oleh Bea Tapi mendadak putus dan malah memilih pria dari luar negeri sebagai kekasih baru Adalah hal yang sangat menyakitkan Pertengkaran mereka dalam gang sempit dekat supermarket intinya bukan hanya karena hubungan sudah putus Namun saat Jairo minta uang tabungan mereka dibagi dua Malah ditolak oleh Bea dengan berbagai alasan Katanya udah sempet DP gedung tapi karena batal uangnya hangus Udah sempet DP catering buat nikah tapi karena batal jadi hangus Intinya udah habis semua dan gak bisa dikembalikan pada Jairo Lelaki itu ngamuk Sejak kapan udah DP sana sini buat perkawinan tanpa dia ketahui Gedung yang mana? Cateringnya apa? Jairo yakin uang udah habis untuk membiayai si Samuel atau rencana pernikahan dengan Samuel Gak ikhlas dia Makanya saat Bea makin barbar di dalam gang yaudah sekalian aja Jairo menghabisinya Udah gak bener dia yakin gak bakal si Bea berniat balikan sampai kapanpun Namun sang putri Dabni yang juga memberi keterangan di pengadilan Menyatakan apa yang diucapkan sama Jairo banyak bohongnya Selama ini ibunya gak pernah cerita bahwa mereka punya tabungan bersama Bea hanya punya satu akun rekening bank Dan itu pun diawasi juga sama Dabni Sebab ada beberapa urusan mereka dalam rekening tersebut Gak pernah bertambah isi duitnya Bahkan setau dia justru Jairo yang suka minjem duit dengan berbagai alasan dan sering maksa Karena lelaki itu pun suka jajan gadis-gadis muda Dan sering berantem sama Bea mengenai kebiasaan tersebut Boroboro punya tabungan bersama Justru parasit Makan aja masih sering minta Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 23 Desember 2019 Akhirnya Hakim di pengadilan tinggi Provinsi Kota Bato Selatan Menyatakan bahwa Jairo Ramos bersalah Atas penyerangan yang dilakukannya terhadap sang mantan Bea Hingga mengakibatkan nyawa wanita tersebut melayang Lelaki berusia 55 tahun itu pun dijatuhi hukuman 25 tahun kurungan Dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 17 tahun penjara Sementara menurut kabar yang beredar Bahwa keadaan mata Samuel sudah membaik Dia sempat satu kali mendatangi rumah Bea bersama Pak Arnolfo Temennya yang di kapal itu Untuk melihat situasi Dan juga nengokin foto-foto wanita tersebut Rumah itu kini ditempati oleh Daphne beserta suami dan anak-anaknya Samuel tertegun yang melihat foto-foto Bea di tembok ruang tamu Walaupun tua dan keriput seperti yang diomongin orang Namun baginya nenek tersebut adalah cinta pertama Yang sanggup merasuk sampai ke ubun-ubun Bagaimana menurut kamu? Apakah justru Samuel bisa aja jatuh cinta tanpa memandang fisik? Karena Bea gak salah juga kan? Dia bohong demi hubungan mereka Karena bagaimanapun wanita itu suka yang sanggar dan legam Kalian komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa klik like serta tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga instagram saya jika berkenan Di artokalssnya2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton!